Assalamualaikum, Samsung Galaxy M51 hadir resmi di Indonesia dengan spesifikasi harga dan bonus yang menggiurkan, namun euforia tersebut tampaknya tak berlangsung lama. Sebab selain Realme 7 Pro, Poco X3 NFC pun sudah siap menghadang. Di video sebelumnya telah diulas perbandingan antara Poco X3 NFC dengan Realme 7 Pro, kali ini giliran Poco X3 NFC melawan Samsung Galaxy M51. Manakah menurut kalian yang akan lebih diminati konsumen? Coba kita lihat dari berbagai sisi. Yang pertama, desain dan layar. Kedua smartphone ini mengusung desain belakang yang berbeda, serupa dengan smartphone Samsung di kelas menengah lainnya. Samsung Galaxy M51 mengemas finishing glossy dengan warna dan gradasi yang sederhana. Modul kameranya tetap berbentuk persegi di bagian sudut atas dengan susunan kameranya yang membentuk huruf L. Sayang back cover ini tetap berbahan plastik, serupa dengan smartphone Samsung di kelas menengah lainnya saat ini. Bukan suatu masalah besar sebenarnya, karena Poco X3 NFC pun juga mengusung back cover berbahan plastik. Namun tampilannya cukup unik dan berbeda. Modul kameranya berbentuk lingkaran di tengah, dengan aksen dual tone warna di bagian tengah, dan branding Poco dengan ukuran yang cukup besar. Tekstur bagian tengahnya pun membuat smartphone ini tak mudah meninggalkan sidik jari. Sayang sekali, Poco X3 NFC masih menempatkan sensor fingerprint di bagian samping, serupa dengan Redmi Note 9 series. Sensor fingerprint di bagian samping ini juga diterapkan oleh Samsung Galaxy M51. Padahal Samsung Galaxy M51 telah menggunakan panel layar berjenis Super AMOLED Plus, yang seharusnya secara teknis telah mendukung fitur fingerprint di dalam layar, seperti misalnya Samsung Galaxy A51 atau Galaxy A71. Tampilannya juga cukup kekinian, yakni gaya layar pansol display dengan sebuah lubang kecil di bagian tengah atas. Luas layarnya sendiri cukup lega mencapai 6,7 inci beresolusi Full HD Plus. Tampilan dan spesifikasi layar yang serupa dengan Galaxy A71. Hanya saja tak ada sensor fingerprint di dalam layar, dan refresh rate layarnya pun masih 60Hz. Memang, urusan refresh rate ini dilipas langsung oleh Poco X3 NFC. Dengan percaya diri, Poco membekali Poco X3 NFC ini dengan refresh rate layar mencapai 120Hz, dua kali lipat dari Samsung Galaxy M51. Luar biasa memang, namun lagi-lagi ini harus ditebus dengan kelemahan lain, yakni panelnya yang nyatanya masih berjenis IPS LCD. Cukup bisa dimaklumi, karena jika AMOLED dengan refresh rate 120Hz, harganya akan jauh melambung tinggi. Poco X3 NFC memiliki luas layar yang masih cukup mirip, yakni 6,67 inci beresolusi Full HD Plus, dengan gaya layar yang sama, yakni pansol display dengan lubang yang berada di tengah atas. Baik layar Samsung Galaxy M51 maupun Poco X3 NFC, sama-sama diproteksi oleh kaca Corning Gorilla Glass. Di sektor ini, kebutuhan konsumen menjadi yang paling utama. Ingin refresh rate tinggi atau kualitas gambar yang lebih baik. Kalau urusan tampilan, tentu konsumen punya selera masing-masing. Yang kedua, kamera. Bicara kamera, Samsung Galaxy M51 dan Poco X3 NFC tetap mengusung total 4 kamera belakang, dengan konfigurasi dan resolusi yang hampir serupa. Samsung Galaxy M51 mengusung kamera utama beresolusi 64MP f1.8 PDAF dengan menggunakan sensor Sony IMX682, sensor baru yang juga cukup populer saat ini. Kamera tersebut ditemani oleh 3 kamera lagi, yakni kamera dengan lensa ultrawide beresolusi 12MP, ada pula kamera beresolusi 5MP sebagai makro, dan 5MP lagi yang berfungsi sebagai depth sensor. Sedangkan Poco X3 NFC pun, membawa kamera utama yang juga beresolusi 64MP f1.9 PDAF, dengan sensor yang serupa pula, yakni Sony IMX682. Namun kamera ultrawide-nya punya resolusi yang sedikit lebih besar, yakni 13MP. Terdapat pula kamera makro dan kamera depth sensor yang beresolusi lebih kecil, yakni masing-masing 2MP. Sedangkan di depan, di bagian lubang tadi, Samsung Galaxy M51 menyematkan kamera beresolusi 32MP, sedangkan Poco X3 NFC punya resolusi yang lebih rendah di angka 20MP. Samsung Galaxy M51 punya fitur unggulan bernama Single Take, yakni mengambil sejumlah gambar dan video sekaligus dalam satu kali jebretan. Sementara Poco X3 NFC juga punya fitur unggulan, yakni adanya sejumlah foto filter. Untuk perekaman video, keduanya support maksimal hingga 4K 30fps dengan stabilisasi berbasis gyro-ice. Pada dasarnya, kedua smartphone ini memiliki fleksibilitas kamera yang sama lengkapnya. Yang ketiga, dapur pacu. Samsung Galaxy M51 dan Poco X3 NFC sama-sama mengandalkan chipset buatan Qualcomm di kelas menengah. Samsung Galaxy M51 memilih menggunakan prosesor Snapdragon 730G. Cukup disayangkan memang, karena prosesor ini merupakan prosesor andalan Qualcomm di tahun lalu. Berbeda dengan Poco X3 NFC, smartphone ini telah mengandalkan prosesor yang lebih baru, yakni Snapdragon 732G. Meski sama-sama terkuat dengan fabrikasi 8nm, chipset ini ditempatkan sebagai penerus dari Snapdragon 730G yang tentunya memiliki peningkatan di sejumlah sektor. Tentu keduanya masih belum support konektivitas 5G. Samsung Galaxy M51 menghadirkan satu pilihan memori, yakni RAM 8GB serta memori internal 128GB, lengkap dengan slot khusus untuk microSD. Sedangkan Poco X3 NFC punya RAM mencapai 6GB, serta memori internal yang juga 128GB. Meskipun juga dapat diekspansi melalui microSD, namun slotnya masih hybrid. Urusan performa dengan prosesor yang lebih baru, tentu Poco X3 NFC di atas kertas lebih baik, meski bedanya tentu tak terlalu signifikan. Yang keempat, baterai dan kelengkapan fitur. Cerita berbalik di sektor daya. Poco X3 NFC hadir dengan kapasitas baterai yang besar mencapai 5.160 mAh, dengan teknologi pengisian cepat berdaya maksimal 33W. Sedangkan Samsung Galaxy M51 jauh lebih superior, dengan menyematkan baterai berkapasitas 7.000 mAh. Kapasitas baterai terbesar saat ini untuk sebuah smartphone populer di Indonesia. Ini sekaligus menjadi daya tawar yang paling kuat dari smartphone ini. Meski begitu, kecepatan chargingnya sedikit lebih lambat, yakni berdaya maksimal 25W. Untung keduanya juga telah menggunakan port USB Type-C. Tinggal sesuaikan ingin charging yang lebih cepat, atau daya tahan baterai yang lebih lama. Untuk urusan fitur pelengkap, keduanya sama-sama telah dibekali dengan NFC. Namun Poco X3 NFC punya fitur dual speaker stereo, dan IR Blaster yang tentunya tak dimiliki oleh Samsung Galaxy M51. Terakhir harga. Samsung Galaxy M51 telah hadir resmi di Indonesia, dan sudah bisa dipesan di blibli.com, dengan harga Rp 5.499.000. Dalam periode pre-order, konsumen akan mendapatkan Galaxy Bud Plus, yang bahkan harganya lebih dari Rp 2 juta. Jika dihitung, harga Samsung Galaxy M51 di periode ini hanya sekitar Rp 3 jutaan saja. Sedangkan Poco X3 NFC baru akan hadir resmi di Indonesia pada tanggal 15 Oktober 2020 nanti. Sayang hingga video ini dibuat, belum ada bocoran mengenai berapa bandrol harganya. Tentu nanti akan kami update di kolom deskripsi. Namun sebagai perbandingan, di Malaysia, Poco X3 NFC untuk varian 6x128GB, dijual dengan harga Rp 1.099 atau sekitar Rp 3,9 jutaan. Bahkan ada varian yang lebih rendah, yang hanya dijual dengan harga Rp 899 atau sekitar Rp 3,2 jutaan saja. Baiklah, tidak ada yang mutlak lebih baik dari keduanya. Dengan harga dan bonus yang masih direntang yang sama, keduanya punya keunggulan di sektornya masing-masing. Konsumen tinggal menyesuaikan, mana yang lebih dibutuhkan sesuai preferensinya masing-masing. Bagaimana menurut kalian? Kira-kira smartphone manakah yang akan lebih diminati konsumen? Tulis di kolom komentar, boleh kok beda pendapat asal tidak saling menghujat. Terima kasih telah menonton, Afiq pamit dan wassalamualaikum.